Selama berbulan-bulan, sistem pembangkit energi Ukraina telah menjadi target serangan Rusia, menyebabkan rumah-rumah, sekolah dan rumah sakit gelap gulita, terkadang selama berhari-hari. Ini mendorong Ukraina bukan hanya mencari cara yang tidak konvensional untuk membangun kembali fasilitas energi secara cepat, tapi juga untuk mempertimbangkan sumber energi alternatif yang memungkinkan. Sekolah di Irpin ini adalah sekolah pertama yang memiliki pembangkit listrik tenaga surya, berkat inisiatif dari lembaga nirlaba Energy Act for Ukraine Foundation dan dukungan para donor internasional. Pendiri dan CEO yayasan ini menjelaskan, pembangkit listrik tenaga surya ini terdiri atas panel surya, inverter dan sistem yang memungkinkan sekolah menyimpan energi matahari dan menggunakannya saat listrik padam. Sistem penyimpanan baterai di pembangkit ini bisa menyediakan pasokan listrik bagi sekolah hingga 4 jam. Menurut kepala sekolah, pembangkit listrik tenaga surya akan memungkinkan sekolah beroperasi menggunakan listrik yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan dibanding memakai generator listrik. Bagi Ukraina, ketahanan energi adalah salah satu prioritas utamanya setelah serangan besar-besaran Rusia. Yayasan ini berencana memasang pembangkit listrik surya serupa di seratus sekolah dan institusi medis di seluruh Ukraina. Satu tahun berlalu, perang telah menciptakan banyak tantangan baru yang dihadapi warga Ukraina setiap hari. Namun perang juga telah menciptakan lingkungan untuk inovasi cepat yang menjadi kunci untuk bertahan hidup. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.